Tower 2 Bursa Efek Indonesia Ambruk, puluhan orang menjadi korban karena terjatuh dan tertimpa dari lantai 1 ke lobi Bursa Efek Jakarta. Dan sebagian besar korban adalah mahasiswa yang tengah melakukan kunjungan ke gedung BEI. Selasar gedung Bursa Efek Indonesia di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Roboh, sekitar pukul 12 siang tadi. Belum diketahui penyebab robohnya selasar tersebut, namun puluhan korban terluka dalam kejadian tersebut. 30 orang korban dibawa ke Rumah Sakit Minto Harjo dan Rumah Sakit Siloam di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Korban kebanyakan adalah mahasiswa dari Universitas Binadharma Palembang yang sedang melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Akibat kejadian ini, seluruh karyawan Bursa Efek Indonesia yang berada di Tower 1 dan Tower 2 dievakuasi keluar gedung. Pihak kepolisian juga sudah memasang polis lain di sekitar lokasi. Meski demikian, pihak BEI memastikan perdagangan sesi kedua akan berjalan normal seperti biasanya, tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tim Anyus melaporkan.